Menikah tuh sekali seumur hidup buat aku, jadi harus bener-bener tau orangnya. Luna Maya menghitung hari menuju status nyonya Maxim. Sejak mengenal Maxim Bucie, Luna Maya kini dikenal berbeda. Ya, jika sebelumnya Luna selalu menutupi kisah semaranya, lain halnya saat bertemu dengan Maxim, Luna jadi terbuka. Luna bahkan doyan pamer kemesraan. Seperti tadi malam, Luna menemani Maxim saat manggung. Apalagi belum lama ini, keduanya baru saja pulang liburan dari Maroko. Menariknya, selama di sana, Luna Maxim sempat menghadiri sebuah upacara pernikahan. Keduanya pun tampak sibuk membahas pernikahan dan seserahan ala Maroko. Sontak, obrolan ini pun dicurigai netizen. Jika sebenarnya, Luna tengah membahas rencana pernikahannya bersama Maxim. Kauinannya gimana? It was fun. It was a Moroccan wedding. Really? Oh no, it wasn't. It was a war. Apa ada Maroko? Nggak tahu, belum. Belum ada rencana apa-apa. Kita masih saling menjajaki, hubungannya masih baru. Jadi, belum ada rencana yang gimana-gimana. Kalau ada, pasti kan tahu juga ya. Kecurigaan diperkuat, Luna telah memperkenalkan Maxim pada keluarganya di Bali. Apalagi, mengingat usia Luna yang sudah menginjak kepala empat. Jadi, aku nggak kepatut kayak, oh umur udah segini, buru-buru. Nggak. Karena menikah tuh sekali seumur hidup buat aku. Jadi, harus benar-benar tahu orangnya. Jadi, nggak bisa tuh, oh umurnya udah segini, terus yaudah buru-buru aja kauin. Biar menyenangkan banyak orang yang berumah tangga kan kita ya. Jadi, yang tahu momen, yang tahu waktu, yang tahu oh ini orang tepat atau enggak kan kita ya. Kita yang ngejalanin. Jadi, itu semua butuh proses. Dan aku percaya proses itu ya harus dijalanin. Tentunya, perubahan sikap Luna ini memicu perhatian warganet. Benarkah Luna sudah mantap menjadinya-nya Maxim? Jadi, kita lagi mencocokkan bagaimana nih kedua karakter orang cocok apa enggak gitu. Terus, kekurangan dia bisa aku terima apa enggak. Begitu pula dengan aku, kekurangan aku bisa diterima atau enggak. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax